dan untuk penyeleksian buah disini tidak dibuang guys berapapun buah yang ada di pohon atau pokok ini guys kita tetap semua guys tidak ada penyortiran buah biasanya kalau di teman-teman Indonesia itu ada yang satu batang cuma dua buah tiga buah tapi disini tidak guys ada yang enam tujuh yang penting kita melihat pokok itu sendiri guys kalau halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to my channel kita melanjutkan postingan yang kemarin guys dari masa generatif pindah ke masa kawin bunga atau polinasi guys ini sudah mulai 1-2 guys di umur 28 hari guys sebentar lagi kita akan melakukan polinasi guys posisi kondisi tanaman seperti ini guys melanjutkan postingan yang kemarin ini guys seperti ini guys ini untuk pemupukan kita menggunakan pupuk diara mila dan diara terra guys kebetulan kemarin ini habis di pupuk dan hari ini dan hari ini libur besok pupuk lagi guys supaya calon-calon buah lebih keluar banyak guys untuk pemupukannya guys sebetulnya kalau untuk pemupukan kita tidak ada perawatan khusus atau pupuk khusus untuk semangka teman-teman bisa menggunakan pupuk apa saja yang penting kita sesuai dosis dan kegunaannya guys dan ini guys mulai 1-2 dan untuk penyeleksian buah disini tidak dibuang guys berapapun buah yang ada di pohon atau pokok ini guys kita tetap semua guys tidak ada penyortiran buah biasanya kalau di teman-teman Indonesia itu ada yang 1 batang cuma 2 buah 3 buah tapi disini tidak guys ada yang 6-7 yang penting kita melihat pokok itu sendiri guys kalau semisalkan pokoknya masih bagus dan masih kuat kita terus melakukan penyeprean pemupukan melalui selang drip dan ada satu kita berbagi pengetahuan guys disini guys untuk pembajaan atau pemupukan durasi besar itu yaitu mulai dari masa polinasi sampai perawatan buah guys untuk menjaga pohon tetap stabil guys agar untuk mengangkat buah dia nanti kuat guys dan lokasi disini guys di hampir kawin bunga ini di pertanian Malaysia ini guys posisi rotan rotan dan buah itu dia di atas tanah yang sudah bersih guys seperti ini sudah bersih jadi nanti waktu pengangkatan buah rumput bersih dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini guys mohon dukungannya untuk mensupport guys nanti kita akan posting waktu masa polinasi pemupukan perawatan buah dan waktu panen ini lokasi yang ada di batu-batu guys seperti ini guys di umur 28 hari ini memasuki masa polinasi kita penyiraman air guys untuk perawatannya yaitu kita kita itu guys durasi air sedikit besar guys kita siram terus dan kemarin di umur 25 hari sampai 27 hari kita melakukan pemupukan dosis besar guys dan seperti ini guys dan kita juga tetap melakukan kita sering mengamati ujung dari ini guys pucuk-pucuk ini guys apakah di umur 28 hari ini masih normal atau ada gejala-gejala serangan yang penting menanam semangka khususnya kita berbagi cerita untuk petani semangka pemula guys yaitu harus sering-sering kita mengamati guys dan ini guys seperti ini calon buahnya guys ada di ujung-ujung ini guys sudah mulai 1-2 guys ini mungkin nanti di umur kurang lebih 4 hari lagi kita sudah melakukan polinasi guys umumnya yaitu tergantung kita melihat pokok atau pohon itu sendiri guys biasanya kabin bunga ada yang umur 28 hari ada yang 30 hari ada yang 32 hari kita tergantung melihat pokoknya kita juga di masa pertumbuhan yang masih kecil kita melihat pohon dia itu lambat atau tidak guys